Jangan lupa tolong subscribe my channel Ini adalah menerangkan tentang Kaifiyatul Gusli Cara mandi Pertama yang dia lakukan adalah Membasuh dua tangannya Tiga kali masuhan Kenapa didahulukan membasuh dua tangan Karena kalau-kalau di tangan itu ada najis Nah karena mencibuk banyu Banyu di dalam gayung takkanlah najis Jadi basuh tangan Karena waktu guring Kita tidak tahu kemana tangan kita itu andaknya Kemudian beristinja Dan menghilangkan sesuatu di atas badannya Minna jasatin daripada najis Inkanat jika ada Jika ditubuh ada najis Maka dihilangkan dulu najisnya itu Kemudian dia berwudu Sebagaimana dia berwudu Untuk sembahyang Kama wasapna Sebagaimana telah kami jelaskan dahulu Jadi berwudu Dengan wudu Macam apa sembahyang Wudu yang sudah dijelaskan Mulai besiwak Baca bismillah Seterusnya Dan niatnya wudu pun Niat Nawa itul wudu Lillahi ta'ala Sahaja ku berwudu Karena Allah Illa waslal kadamaini Kecuali membasuh Dua kaki Nah itu ditinggal Itu berdudi Kena membasuhnya Jadi Sampai jiliran kita Menyapu telinga Nah itu Istirahat Batis ini Kena dibasuh Batis kena dibasuh Fa innahu Yuakhiruhuma Maka bahwa dia Mendudiakan Membasuh Dua batis itu Thumma yasubbul Ma'ala raksihi Kemudian dia Menumpahkan air Atas kepalanya Nah disitulah Dia berniat Berniat Mandi Baik niatnya Mandi Merangkatkan Hadas Besar Atau Niatnya Yang pindik Adalah Sahjaku Mandi Wajib Nah itu Paling pindik Sudah Jadi di Waktu Menumpahkan Banyu Di kepala Itu Disitulah Kita niat Sahjaku Mandi Merangkatkan Hadas Besar Atau Sahjaku Mandi Wajib Summa Kemudian dia Menumpahkan air Atas sisi tubuh Yang kanan Summal Aisar Kemudian sisi tubuh Yang kiri Summa Yajluk Ma'akbala Min Badani Wama Adbar Kemudian dia Menggusuk Sesuatu Yang dihadapan Badannya Dan di Belakang Badannya Artinya Kemana Tangan kita Ini kawa Sampai Nah kita Lalukan Tangan kita Ke bagian Muka Dan bagian Belakang Tubuh Kita Dan dia Menyelat Nyelati Rambut Artinya Rambut itu Jangan hanya Ditumpahkan Air Tapi Hendaknya Diselat Salati Lawan Tangan Kita Lawan Jari Jari Kita Dan Menyelat Nyelati Dia Akan Janggutnya Wayusilulma Dan dia Menyampaikan Akan Air Ila Mana Bitima Kasufamin Hu Wama Haffa Kepada Tempat Tumbuh Yang Tebal Daripadanya Dan Yang Tipis Ini Rambut Janggut Yang Tebal Itu Mesti Banyu Disampaikan Ke Tempat Tumbuhnya Nah Lain Halnya Macam Baudu Nah Baudu Orang Janggutnya Panjang Lagi Kandal Itu Cukup Disapu Hakan Banyu Kalau Mandi Ini Kada Bisa Mandi Mesti Banyu Sampai Kekulitnya Tidak 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 Wajib Atas Perempuan Merumbak Ayaman Ayaman Rambut Rambut Perempuan Biasa Ayam Itu Kadang Usah Dirumbak Ayaman Ayaman Illa Illa Iza Alimat Kecuali Dia Mengetahui Annal Ma'ah Bahwa Air Layasilu Ila Hilali Su'ur Air Tidak Sampai Keselak Selak Rambut Yang Di Ayam Itu Kecuali Dia Yakin Bahwa Air Yang Ditumpahkan Ke Kepala Itu Kada Sampai Keselak Selak Rambut Yang Di Ayam Nah Kalau Demikian Dirumbak Ayam Dan Mengamat Amati Seseorang Akan Lipatan Lipatan Yang Ada Di Badan Banyak Dalam Tubuh Kita Lipatan Lipatan Itu Nah Itu Dihimati Kalau Pina Ada Nangkada Kanab Banyu Jadi Wujur Wujur Diperhatikan Mana Anggota Tubuh Nang Ada Mengandung Lipatan Lipatan Itu Diperiksa Sehingga Kita Yakin Bahwa Air Mandi Ini Sampai Ke Seluruh Tubuh Kita Walgus Lul Wajibu Bermula Mandi Yang Wajib Itu Bi Arba Atin Dengan Sebab Empat Hal Mandi Menjadi Wajib Dengan Sebab Empat Hal Pertama Bihurujil Maniji Dengan Keluar Mani Yang Kedua Waltiqa Mandi Jum'at Wal Ihrami Mandi Hendak Ihram Wal Wukufi Bi'arafata Mandi Hendak Wukuf Di'arafah Waliduhuli Makkata Hendak Masuk Kota Makkah Sunat Sunat Jum'at Jum'at Wali Man Wassalamaitan Dan Bagi Orang Yang Memandii Orang Mati Mbah Tuntung Memandii Orang Mati Sunat Hanya Pulang Mandi Seorang Jum'at 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 Tonton Subscribe Like And Share Jum'at 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 Jum'at